Saudara, dalam kurun waktu sekitar 2 bulan, 3 ekor harimau mati di Medan Zul, Kota Medan Sumatera Utara. Terakhir adalah harimau Sumatera berumur 9 tahun ditemukan mati di dalam kandangnya. Harimau Sumatera bernama Nur Haliza alias Putri yang berumur 9 tahun itu ditemukan mati di dalam kandangnya pada 31 Desember 2023 lalu. Hasil pemeriksaan sebelumnya, pada 14 November 2023 lalu, satwa ini mengalami gangguan paru, napas tersengal-sengal dan bersuara. Bahkan harimau Nur Haliza tidak selera makan hingga akhirnya ditemukan mati di kandang. Sebelum harimau Nur Haliza mati, ada 2 ekor harimau yang lebih dulu mati di Medan Zul, yakni seekor harimau Sumatera dan seekor harimau Bengkala. Terakhir tanggal 6 November, tanggal berkisar tanggal 15 November, dan terakhir tanggal 31 November, Desember yang terakhir, di Nur Haliza. Ini karena sakit atau seperti apa ya Pak? Sakit juga, tapi mau lebih apanya sama PKSDA sudah ditangani. Sedara Kapolda Jawa Tengah perintahkan tim reskrim untuk menyelidiki kasus penjualan daging anjing di Solo Raya. Sebelumnya, polisi telah tetapkan 5 orang pembawa anjing ke Solo sebagai tersangka. Polda Jawa Tengah telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait temuan ratusan ekor anjing yang hendak dikonsumsi ini. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait kasus pengiriman 226 anjing dari Subang, Jawa Barat ke Solo, Jawa Tengah. Polisi terus mendalami adanya beberapa dokumen, seperti surat jalan dari polisi dan surat keterangan kesehatan hewan yang diduga dipalsukan. Sehingga spot-spot penjualan anjing di wilayah kita kayak apa itu, di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah B, sate-sate yang gak jelas itu, jalaukan lidik, ya kan anggota kita sudah berangkat di sana sudah kita mapping dari mana dia asalnya, bagaimana cara menyembelian jalan sebagainya. Termasuk poli akan menggandeng, muli, kementerian kesehatan terkait dengan aspek kesehatan maupun aspek juridis dari segi agamaannya. Sementara itu, Dinas Kesehatan Hewan Kota Semarang bersama Perkumpulan Dokter Hewan Kota Semarang melakukan perawatan pada ratusan anjing yang diamankan. Selain memberi vitamin, ratusan anjing juga diberikan obat anti rabies agar tidak menular ke manusia. Dalam hal ini, dari pagi sampai dengan siang ini, kami melakukan pengecekan kesehatan, pemberian injeksi multivitamin, kemudian obat putuh, juga pokok batan. Tadi ada beberapa juga yang masih bincang karena luka sepanjang perjalanan mereka diikat. Sebelumnya, petugas unit reskrim Polrestabes Semarang menangkap lima orang yang membawa 226 anjing di gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Truk yang tengah dalam perjalanan dari Subang menuju Solo, kemudian dibawa ke Polrestabes Semarang untuk lakukan pemeriksaan. Saat didalami, anjing-anjing ini kondisinya terbungkus karung dan digantung di dalam bak truk. Heri Widodo, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah.